Menebak sosok Cawapres yang di-endorse Luhut untuk Anies Baswedan. Siapa ya? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, kedapatan melawat Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat pada Jumat 5 Mei 2023. Adapun Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Superwoto, mengungkapkan bahwa Luhut sempat memberikan endorse akan sosok bakal Cawapres untuk Anies Baswedan. Sayangnya, Nasdem Emoh membeberkan nama Cawapres tersebut lantaran dinilai tak etis jika mengekspos sosoknya. Tentang nama betul ada di diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul, Pak Luhut juga meng-endorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan meng-endorse, ini meng-endorse itu, dan sebagainya. Kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jalan Prawijaya 10, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2023. Namun, Sugeng memberikan bocoran bahwa ada 5 nama yang diusulkan oleh Luhut. Tadi sempat menyebut Pak Luhut, Ah itu kan kami sudah mengerucut menjadi 5 nama memang. Ditanya siapa aja? Itu tim yang menggodok, dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Beber Sugeng. Publik kini hanya bisa menerka-nerka, dan berkaca dari jawaban baik Surya Paloh maupun Anis Baswedan. Senada dengan Sugeng, Surya Paloh juga menolak pertanyaan wartawan tentang nama sang cawapres misterius itu. Oh banyak, tapi ngapain saya harus bicarakan kepada kalian semua ya? Kata Paloh di Wisman Nusantara, Jakarta Pusat, usai makan siang dengan Luhut. Lebih lanjut, Paloh mengaku bahwa Luhut yang lebih antusias untuk membahas soal nama cawapres. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari Pak Luhut ya? Aku Paloh. Selain terkait nama cawapres, Paloh dan Luhut membahas banyak hal untuk menyalaraskan sikap mereka terkait Pilpres 2024 mendatang, agar tercipta jalan tengah. Ya, kami ngobrolin yang enak-enak aja, ya semua kan pengen baik-baik ya? Kata Luhut di kesempatan yang sama. Luhut mengakui bahwa pertemuan tersebut dilakukan agar pertemanan dengan Paloh masih kuat, meski keduanya banyak berseragam dalam sikap politik. Jadi, kalau ada perbedaan sana-sini, saya kira biasa. Tapi, perkawanan ya tetap saja jalan. Lanjut, Luhut. Kini, publik tertuju kepada Anis untuk menjawab soal siapa sesungguhnya yang ditawarkan oleh Luhut ke Paloh untuk menjadi cawapres bagi sang ex-gubernur DKI Jakarta itu. Nah, asnya, ternyata Anis justru tak tahu menahu soal Luhut telah menyiapkan nama cawapres untuk dirinya. Belum tahu malah, ungkap Anis kewartawan di kantor DPPPKS Jakarta Selatan Sabtu 6 Mei 2023. Anis lebih lanjut menerangkan bahwa ada tim kecil beranggotakan petinggi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS untuk mempertimbangkan nama cawapres yang akan mendampingi dirinya kelak di kilpres 2024. Terima kasih telah menonton!